Halo teman-teman, kita sekarang mau belajar bagaimana membuat watermark pada image kita ya. Jadi kadang-kadang kita punya foto asli, suka diambil orang. Nah, kalau gitu kita kasih watermark. Nah, ini berbagai macam cara ya, watermarknya ya. Salah satunya dengan menggunakan plugin. Nah, ini contoh nih foto, ini bisa ada, businesszone.com. Juga nanti teman-teman gini, tinggal ini caranya gimana, pakai plugin aja teman-teman. Plugin, kita add new. Nanti banyak pilihan sih teman-teman, coba aja ya. Nah, image watermark. Ada yang kita bisa masukkan image di dalam watermark kita. Ada yang kita bisa masukkan tulisan. Nah, kalau pakai image, install yang image watermark. Atau yang pakai easy watermark ini yang tulisannya. Klik di sini, easy watermark, nanti munculnya di setting easy watermark ini. Oke, yaudah nanti tinggal image-nya di mana. Nah, ini kan saya agak jelek ya, ini kebesaran nih. Dan ini warnanya hitam gitu ya. Nah, kita bisa setting-setting di sini nih. Oke, kita text. Kita tinggal ketik aja di sini. Businessfun.com gitu kita motor di mana. Atas, tengah, bawah, kayak gitu ya, terserah. Ini kodenya kita bisa pilih. Warnanya kita bisa pilih. Text size-nya sih... 14 ya, atau... 18 deh. Biar agak gede sedikit ya. Eh, sorry ya. 14-nya deh. Nanti save sense, ketika kita memasukkan gambar baru, baru dia akan muncul ya. Gambar yang udah ke-upload sebelumnya udah gak bisa muncul ya, teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.